Jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Lanal Maumere, Kodim 1603 Sika, dan Polres Sika merazia tempat hiburan malam di Kota Maumere. Puluhan warga di jaring petugas gabungan karena tidak memiliki kartu identitas. Razia ini digelar dalam rangka menegakkan ketertiban dan kenyamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Petugas memeriksa kartu identitas dan barang bawaan para pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Dalam razia tersebut, petugas menemukan 14 pengunjung yang tidak memiliki kartu identitas. Guna proses hukum lebih lanjut, para pengunjung yang terjaring razia dibawa ke kantor Lanal Maumere untuk dilakukan pembinaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.